Sementara rangkaian prosesi Jalan Salib digelar di sejumlah gereja di Indonesia. Ritual ini adalah bagian dari peringatan Jumat Agung. Gereja Katolik Santo Yusuf Jember menggelar prosesi Jalan Salib yang diperankan oleh orang muda Katolik. Ritual Jalan Salib berawal dari pengkhianatan murid Yesus bernama Judas Iskariot. Yesus yang sedang berdoa di Taman Gestamani ditangkap pasukan kerajaan Romawi. Yesus merelakan dirinya ditangkap untuk menembus berusaha manusia. Hingga akhirnya Yesus dibawa ke Bukit Golgotha dan disalib di sana. Pada hari ketiga setelah kematian Yesus bangkit menuju surga. Setelah itu hari kebangkitan Yesus diperingati sebagai hari pascah. Ribuan umat Kristen Katolik Gereja Santa Maria Asumta di Sleman, Yogyakarta juga menggelar Jalan Salib atau Jumat Agung. Para umat menceritakan bagaimana saat Yesus Kristus disiksa oleh golongan Raja Herodes tentara Romawi. Acara ini memiliki tema tentang pertobatan jalan manusia menjadi lebih baik. Sempat ditiadakan akibat COVID-19, acara teatrikal Jalan Salib ini mendapat antusias tinggi dari jemaat. Jalan Salib Hidup juga diperankan oleh orang muda Katolik Paroki Santa Theodorus Veluli Kecamatan Lamkanen, Kabupaten Belunusa Tenggara Timur dalam memperingati Jumat Agung. Diharapkan, Jalan Salib ini dapat membangkitkan kembali iman umat manusia yang semakin hari semakin pudar oleh perkembangan zaman dan agar setiap orang selalu melayani sesama, bukan demi kepentingan pribadi. Tim Liputan Ainews melaporkan.